Hai kids, Indonesia memiliki banyak mitos tentang hal yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat. Mitos hewan yang masuk ke dalam rumah merupakan salah satu mitos yang masih dipercayai hingga saat ini. Sejak zaman dahulu, para leluhur kita selalu menghubungkannya dengan suatu hal atau pertanda tertentu. Pertanda ini dapat dianggap baik ataupun buruk. Uniknya, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang percaya mengenai mitos tentang hewan yang masuk rumah. Hari ini kita akan membahas beberapa hewan yang ada dalam mitos ini. Ada apa saja? Yuk langsung kita bahas. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Ular Kedatangan ular ke dalam rumah tentunya akan menyebabkan situasi panik bagi para penghuni rumah. Banyak yang mempercayai kalau ular masuk ke rumah berarti ada salah satu dari penghuni rumah yang punya janji tapi belum ditepati. Janji ini juga harus segera ditepati jika nggak ingin terkena musibah. Selain itu, ada yang mengatakan jika ular yang masuk rumah merupakan ular berbisa, maka artinya pertanda datangnya musibah bagi para penghuni rumah. Kelelawar Kelelawar masuk rumah. Hal ini cukup unik bukan? Jika kita melihat satu ekor kelelawar berterbangan dalam rumah, tandanya kita akan mendapat nasib buruk. Mitos ini berasal dari kepercayaan rakyat Sunda yang menginterpretasikan kelelawar sebagai jelmaan makhluk gaib. Sedangkan menurut cerita masyarakat Jawa Barat, semakin banyak kelelawar yang masuk ke rumah, maka semakin besar nasib buruk yang akan menimpa pemilik rumah. Tapi, nggak semua mitos kelelawar masuk rumah ini buruk. Ada juga mitos jika ada kelelawar yang terbang mengitari rumah searah jarum jam, maka penghuni rumah akan mendapat rezeki dalam jangka waktu yang dekat. Namun, apabila sebaliknya, pemilik rumah harus bersabar karena rezeki akan datang dalam waktu yang cukup lama. Kupu-kupu Masuknya kupu-kupu ke dalam rumah saat siang hari dipercaya akan mengundang banyak tamu. Namun, jika kupu-kupu datang saat malam hari, maka artinya buruk. Masuknya kupu-kupu ke rumah saat malam hari merupakan tanda kalau ada seseorang yang iri dan dengki terhadap kebahagiaan dari sang pemilik rumah. Kumbang Jika ada kumbang yang masuk ke dalam rumah, konon akan ada orang yang memfitnah penghuni rumah. Namun, ada juga yang mengatakan jika ada kumbang yang masuk ke rumah, akan ada bencana yang datang. Kodok Menurut mitos, jika ada kodok yang masuk ke rumah, artinya akan ada tamu jauh yang akan datang berkunjung. Tamu jauh ini dapat seperti teman lama ataupun saudara yang sudah lama gak saling jumpa. Nah, kids, itu tadi kelima hewan yang ada dalam mitos. Mitos hewan mana saja yang sudah sering didengar? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.